Sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar ada notifikasi ketika kakak upload video masuk ke hp kalian dan juga jangan lupa like dan komen ya Nah baiklah, untuk mengecek kita terdaftar atau tidak di bantuan presiden produktif untuk usaha mikro atau BPUM yang dicairkan di BRI kita bisa melihat nick KTP kita terdaftar atau tidak yaitu di linknya ya Nah kita klik ya, google kita cari BPUM BRI kita cari dulu Nah cari yang paling pertama muncul di ini ya Nah cari yang pertama muncul Nah kita klik aja di efor.bri.co.id ya Nah, cek penerima BPUM nih ini banyak ya cuman kalian cari yang paling teratas yang ini nih yang ada efor.bri.co.id oke, kita klik nah disini ada nomor KTP ya cek penerima BPUM ada nomor KTP ada kode verifikasi kita klik ya jadi kode verifikasi gak usah ditulis 15 bagi 1 ya disini karena disini ada apa angka yang kotak ini yang di kotak ini berarti yang di kotak tanda ini yang disuruh diisi di bawah 15 bagi 1 15 gitu jadi 15 nya diisi jangan 15 bagi 1 sama dengan 15 kalian isi karena nanti gak bisa diproses di ini proses inquiry-nya oke, kita masukin nomor KTP kita nah masukin nomor KTP kalian ya kenapa kita harus cek disini karena kalau kita tidak menerima SMS dari BRI pihak BRI kita boleh melihat disini mana tau kan nomor HP kalian gak aktif gitu ya nah jadi kita bisa mengecek melalui nomor KTP-nya disini oke, kita masukin nomor KTP ya pokoknya boleh di cek semua walaupun kalian gak punya SMS gitu gak punya HP atau gak punya nomor HP yang lama yang sebelumnya udah aktif oke, kita masukin dulu ya oke, kita isi ya ini yang kita isi adalah yang kota segi 4 ini nih segi 4 ini kita kota kita isi hasilnya 15 bagi 1 berapa 15 kita isi 15 nih jadi kita tinggal langsung klik ini proses inquiry cek kembali nomor KTP jangan sama-salah nanti susah lagi oke proses inquiry nah disini udah ada perkataannya nomor EKTP terdaftar sebagai penerima BPUM atas nama ini ya di bintang ditutupin itu benar nama saya terus dengan nomor rekening ini 55 ya bla 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 bintang-bintang oke ini benar nomor rekening saya jadi untuk perifikasi dan pencairan hubungi kantor BRI terdekat dengan membawa EKTP oke kita tinggal KBRI yang terdekat ya jadi gak usah jauh-jauh yang cabang juga boleh kok jadi tinggal lapor bahwa kita cek penerima BPUM nah jangan lupa ya ini kalian di screen kan atau kalian potokan untuk menunjukkan bahwa kita terdaftar di BPUM ini jadi ini yang kita tunjukkan juga sama pihak BRI nya oke nah kalau kita mengecek yang cara mengecek yang kita cek kalau yang gak lolos gini bentuknya ya kita cek nah kalian boleh cek semua untuk anggota keluarga kalian yang punya nick ya mana tau kan ada dia masuk dalam BPUM oke kita cek ya nah tinggal sudah kita isi ya nomor KTP nya terus kita isi 13 tambah 36 berapa 49 ya oke kita klik 49 oke kita proses ya nah kalau yang seperti ini adalah kita gak dapat ya jadi gak bisa dilapor oke jadi yang seperti tadi adalah yang dapat kita bisa mempotokan baru kita lapor nah kalau terdaftar nomor nick nya yang kita daftarkan terus muncul seperti ini nomor KTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM jadi kalian bukan termasuk dari yang menerima BLT BPUM yang 2,4 juta oke nah inilah perbedaan antara yang menerima yang gak jadi kalau yang menerima kalian langsung ke bank aja bawa EKTP ya kalau untuk persiapan kalian boleh bawa EKTP walaupun dibilang EKTP kalian bawa juga KK terus ATM terus buku tabungan BRI biar gak susah balik-balik lagi gitu nah kalian bawa aja mana tau dibutuhkan nah gitu karena semua berkaitan ya EKTP KK oke untuk persiapan aja yang jelas kalau disini dibilangnya EKTP kalau untuk persiapan kalian bawa KK ATM sama buku tabungan oke inilah cara untuk mencari tau kita mendapatkan bantuan presiden produktif untuk usaha mikro atau BPUM kalian lihat di apa linknya udah aku kasih sama kalian nah kalian bisa cek walaupun kalian gak dapat notifikasi SMS-nya sama kalian oke udah ya nah jangan lupa ya kalau ada kendala-kendala pertanyaan kalian tinggal cek aja di komentar di bawah insyaallah aku akan jawab apa yang kalian tanyakan atau keluhan yang mengenai BPUM ini oke see you next time bye